Al-Fatihah 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 Untuk pembahasan ayat kurip ini saya targetkan dua kali pertemuan selesai Karena nanti bagi Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke grup Nanti pendalaman talaki itu akan dilakukan pihak WA seperti biasa Sekarang mungkin pemahaman terkait dengan teori-teori dari macam-macam kurip ini Baik, akan saya coba share screen dulu Ini sudah bisa dibaca ya Nah ini Nah baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT Apa namanya Ini yang pertama Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki buku borip itu bisa dilihat di halaman pertama Nah ini yang pertama Ayat-ayat kurip itu mengenalkan tulisan anak Ya secara tulisan ini anaknya itu dibaca panjang Ya setelah tulisannya itu dibaca panjang maka seharusnya ini dibacanya pendek Nah maka secara teorinya ini dalam apa namanya buku ini dijelaskan Bahwa semua tulisan anak anaknya dibaca pendek Ya jika terpaksa wakob maka tetap dibaca panjang satu hari Ya jadi sekali lagi Semua tulisan anak dalam Al-Quran itu anaknya dibaca pendek Ya jika terpaksa wakob ya tetap dibaca panjang satu hari Nah ini contohnya dalam surat ke-16 ayat ke-16 ayat ke-14 Ini contohnya yang saya kasih garis apa namanya coret kuning Ini yang pertama dibaca pendek Misalnya Saya baca penggalanan saja ya Untuk mencontohkan secara penerapan teorinya Itu ketika dibaca apa namanya wasol ya Jadi bacanya wasol Nah kemudian kalau jika terpaksa wakob misalnya ketika wakob di anak ini Maka tetap dibaca panjang Misalnya An-an-anbiru annahu la ilaha illa ana Nah ini ases teori yang pertama Kemudian yang ini juga sama ya Yang bawah ini surah Al-Juruf ayat 81 Misalnya Jadi tidak boleh dibaca Kecuali dia berhenti Nah ini teori yang pertama Nah kemudian yang kedua Dilihat halaman duanya Ini ada tambahannya Ini secara teorinya Semua tulisan anak Naknya dibaca pendek Jadi ini sambungan dari yang halaman satu Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu Kata anak Maka anaknya dibaca pendek Kalau tadi kecuali dia wakob Maka dibaca panjang satu alif Nah ini ada pengecualian Ya pengecualian Kalimat atau kata Anaba Anabu Anasiyah Ananamila Nah keempat kata ini Pengecualian Dia tetap dibaca panjang Yang ada dalam Al-Quran ini Jadi semua nak Tulisan anak Naknya dibaca pendek Kecuali di empat huruf kalimat ini Yang ada di tempat Di tempat Empat tempat Kalau nggak salah Di empat surat Ya Anaba Anabu Anasiyah Al-Anamila Nah maka ini perlu dihafal Ya kalau anak-anak itu Biasanya dihafal Semua tulisan anak Naknya dibaca pendek Kecuali Anaba Anabu Anasiyah Al-Anasiyah Al-Anamila Nah ini Ya karis ini Yang pertama Ini Di surah Luqman Ayat 15 Ya Jadi ini nanti Jangan dibaca pendek Ini tetap dibaca panjang Ya Wattabi'a Al-Anamila Ya tidak boleh 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 Tetap ini dibaca panjang Ya ini di surah Luqman ayat 15 Kemudian Ini ada di berikutnya di surat Di surat Al-Imran Ya di surat Al-Imran Ayat 119 Nah ini Yang saya karis ini Ya Nah ini Tidak boleh dibaca Panjang Ya karena ini Tidak boleh dibaca pendek Harus dibaca Tetap dibaca panjang Karena ini Pengecualian Baik sahabat keraan Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini berikutnya Contohnya di Apa namanya Di Yang keempat tadi Tadi baru dua Jadi yang keempat ini Di surat Al-Furqan Ya di surat Al-Furqan Ya ayat 49 Ya Ayat Al-Furqan Alat ayat 49 Tidak boleh dibaca Ya sama Ini juga sama Ya di surat Al-Zumar Ayat 17 Ya Ada kalimat Wa'anabu Ya Wa'anabu Ya Ini Jadi Apa namanya Ada empat tempat Yang pertama Di surat Al-Furqan Ayat 15 Kemudian Ali Imran Ayat 119 Kemudian Di surat Al-Furqan Ayat 49 Dan surat Al-Zumar Ayat 39 Ini teori yang Yang kedua Jadi Sekali lagi Bahwa Yang pertama Setiap tulisan Anak Anaknya Itu dibaca Pendek Dalam Al-Quran Kecuali Apa namanya Untuk Empat Kalimat Yang ada Di empat surat Itu Anaba Anabu Ya Anasiya Al-Anamila Itu kecuali Dan Untuk semuanya Ketika Dia harus Wakof Maka Tetap dibaca Panjang Satu Al-Ali Baik Berikutnya Di halaman Empat Nanti Setelah Terakhir Kita akan Coba Untuk Apa namanya Barang-barang Ya Kalau memungkinkan Nah Untuk Yang Halaman Empat Berikutnya Teori Yang berikutnya Terkait Dengan Ulurif Ini Nah Ini Cara teorinya Ini Ada tulisan Afain Afain Ini Fanya Ada alifnya Biasanya kan Kalau Ada alifnya itu Biasanya Mad Sehingga Dibaca Afa Nah Padahal Ini Dibacanya Afain Tidak Tidak Dimatkan Nah Secara teorinya Ini Tulisannya Hati-hati Fanya Dibaca Pendek Ya Ini Dalam Al-Quran Itu Banyak Ya Ini Hanya Salah satu Contohnya Saja Ini Afain Jadi Afain Ya Jadi Tidak boleh dibaca Afain Mata Awkutilang Kolabtum Ala Aqabikum Harus dibaca Afain Mata Afain Mata Nah Ini secara Teori Ya Ini yang Yang pertama Kemudian berikutnya Ini Ini dibawahnya Ada tulisan Min Nabai Ini juga Sama Min Nabai Maka Dibacanya Min Nabai Ini juga Sama Teorinya Hati-hati Baknya Dibaca Pendek Ya Hati-hati Baknya Dibaca Pendek Contohnya Ini Min Nabai Il Mursalin Tidak Boleh Min Nabai Il Mursalin Harus Pendek Nah Ini teori Yang Berikut Jadi Mungkin Maksudnya Untuk Yang Teori Yang kedua Ini Jadi Huruf Alif Ketemu Dengan Hamzah Kasroh Ya Kalau Misalkan Ketemu Dengan Hamzah Fatah Tetap Dibaca Panjang Malah Jadi Hukumnya Jadi Mat Wajib Atau Majair Ya Kalau Ketemu Dengan Hamzah Kasroh Otomatis Dibaca Pendek Termasuk Ayol Ya Ya Bisa Seperti Itu Jadi Secara Teorinya Ketika Ada Tulisan Afain Nah Ini Afain Nah Kemudian Min Nabain Berarti Kan Nabain Tulisannya Betul Tadi Bahwa Itu Harus Dibaca Pendek Kalau Misalkan Dia Kasroh Hamzah Tetap Dibaca Panjang Ya Seperti Mat Asli Kalau Hamzah Kasroh Dibacanya Pendek Kalau Hamzah Patah Dibaca Panjang Oh Ya Ketekar Ya Jadi Kalau Hamzah Kasroh Dibaca Pendek Kalau Hamzah Fathah Tetap Dibaca Sebagaimana Biasanya Ya Afain Pokoknya Nanti Pengenalannya Ketika Ada Kalimat Afain Ya Atau Kemudian Yang berikutnya Nabain Min Nabain Ya Jadi Ada Mad Kemudian Setelah Hamzah Berfaro Kadkas Oke Berikutnya Ini Juga Sama Ya Ini Sama Ya Malaihim Nah Disini Saya lihat teorinya Semua Tulisan Malaihim Lanya Dibaca Pendek Contohnya Disurat Yunus Nah Ini Sama Ya Malaihim Tulisannya Dibacanya Malaihim Ya Kayak disini Ya Ala Khawfim Mi Fir'a'awna Wa Malaihim Ini ya Jadi tidak boleh dibaca Wa Malaihim Ya Ini Apa namanya Teori-teori ini Harus dihapalnya Nah Kemudian Ini juga sama Ini satu fakat Ya Ada Kalau di atas Malaihim Kalau di bawah Malaihim Ya Di Semua tulisan Malaihim Laknya dibaca Pendek Jadi Semua tulisan Malaihim Dan Malaihim Maka Laknya Dibaca Pendek Ya Tidak boleh dibaca Panjang Ini salah satu contohnya Wa Malaihim Ya Ila Ila Fira'awna Wa Malaihim Nah Seperti itu Ya Cara Membacanya Nah Sahabat Kuran yang dirahmatkan Allah SWT Berikutnya Halaman Enam Ya Ini masih Berkaitan dengan Ini ya Yang tadi Kalau tadi Apa Malaihim Malaihim Minnabain Ya Afa'im Sekarang ini Masih ini Mi'atain Nah Ya Ini Apa namanya Jadi Kalau kita Lihat ke sini Ini Afa'im Ya Kemudian Ini Mi'atain Ini bersama Ini Kasro Kemudian ini Doma Jadi Hati-hati Mimnya dibaca Pendek Mi'a Jadi ini Terfokus pada Kalimat-kalimat yang ini Mi'atain Ya Mi'atun Ya Mi'atun Ya Nah Ini Ketika Misalkan Ketemu Dengan Kalimat Ini Contohnya Di sini Ya Libu Mi'atun Jadi Ini Mi'ini Ketika Mimnya Kasro Ya Maka Tidak Berlaku Mad Ya Tidak Berlaku Mad Maka Tetap Dibacanya Apa Namanya Pendek Kecuali Ketika Mimnya Fathah Maka Tetap Dibaca Panjang Jadi Tanda Panjang Ini Ya Itu Tetap Dibaca Pendek Jadi Kalau Di sini Sebenarnya Hati-hati Mimnya Dibaca Pendek Mi'atain Atau Mi'atun Ya Contoh Di sini Di surah Al-Anfal Ayat 65 Ya Glibu Mi'atain Tidak Boleh Ya Glibu Mi'atain Tidak Boleh Ini juga Sama Ya Tidak Boleh Dibaca Wa'iyakum Ming'kum Mi'atun Nah Seperti itu Ya Secara Teori Seperti itu Nah Baik Sahabat Kone Yang dirahmat Allah Subhanallah Berikutnya Kita akan Masuk Ke Yang bawahnya Ada Litat Lu'ah Litat Lu'ah Tulisannya Maka Dibacanya Litat Lu'ah Nah Maka Ini secara Teori Semua Tulisan Wa Ya Yang Diikuti Alif Ya Maka Wa'nya Dibaca Panjang Kecuali Litat Lu'ah Li'ya Belu'ah Li'ya Rebu'ah Wana Belu'ah Lan Nad Mu'ah Kalau Ini Jadi Setiap Tulisan Wa'u Ini Wa'u Ini Wa'u Yang Diikuti Alif Ini Alif Ya Jadi Setiap Ada tulisan Wa'u Kemudian Diikuti Alif Ya Maka Ini Dibaca Panjang Sebagaimana Biasa Kecuali Ada Empat Tempat Yang Dia Tidak Belu'ah Dibaca Panjang Nah Ini Juga Harus Dihafal Ya Yang Pertama Itu La'fad Litat Lu'ah Kemudian Yang Kedua Li'ya Belu'ah Kemudian Yang Ketiga Li'ar Bu'ah Yang Keempat Wanab W'ah Yang Kelima Lanad W'ah Ada Lima Tempat Ya Contoh Misalkan Ini Litat Lu'ah Tulisannya Ada Madnya W'ah Di sini Secara Lihat tulisan Ini Dibacanya Panjang Tapi Karena Ini Adalah Pengecualian La'fad Litat Lu'ah Maka Ini Tetap Dibacanya Pendek Dibacanya Tidak Panjang Tapi Pendek Karena Ini Ada Ada Pengecualian Misalnya Umamun Umamun Litat Lu'ah Alayhim Tidak Boleh Umamun Litat Lu'ah Alayhim Ini Jadi Ada Di Lima Tempat Litat Lu'ah Li'ab Lu'ah Li'ar Bu'ah Li'at Maaf Li'at Lu'ah Li'ab Lu'ah Li'ar Bu'ah Wanab Lu'ah Lan Nad Bu'ah Lagi Teori Berikutnya Setiap Ada Waw Ya Kemudian Setelahnya Huruf Ini Waw Fathah Setelah Setelahnya Huruf Alib Maka Umumnya Itu Dibaca Panjang Sebagaimana Biasanya Masih Tapi Khusus Untuk Lima Kalimat Ini Lima Kata Ini Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Dibacanya Tetap Jadi Pendek Yaitu Dilapat Li'at Lu'ah Li'ab Lu'ah Li'ar Bu'ah Wanab Lu'ah Lan Lu'ah Ini Satu Contohnya Ini Disurah Aro' Duh Satu Jadi Litat Lu'ah Kemudian Nah Ini Contoh Yang Lain Disurah Ini Disurah Nah Ini Yang Bawah Belum Diciri Ini Nah Disini Adalah Lanad Lanad Ini Ya Nah Ini Ada Lanad Wa Tulisannya Wa Panjang Ya Tapi Ini Dibacanya Pendek Lanad Wa Lanad Wa Ya Kemudian Ini Disurah Muhammad Ini Nanti Dihafal Ini Disurah Muhammad Ya Wana Wana Belua Wana Belua Tulisannya Panjang Maka Dibacanya Pendek Wana Belua Akhbar Rokum Tidak Boleh Wana Belua Akhbar Rokum Karena Ini Pengecualian Jadi Tiga Kemudian Berikutnya Di Surat Rum Ayat Tiga 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 Surat Rum Ayat Tiga 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 Berarti Amwal Falayar Bunuh Matakum Disini Gak Ada Ya Nah Ini Liar Buah Ini Ya Ini Liar Buah Tulisannya Wanya Dibaca Panjang Ya Tapi Karena Ini Pengecualian Maka Ini Dibacanya Pendek Ya Yang Terakhir Ini Di Surat Muhammad Ayat Empat Eh Muhammad Ayat Empat Nah Ayat Empat Berarti Lafad Belum Kecil Ini Liablu Ya Ini Liablu Ya Walakin Liablu Waba'lokum Biba'lokum Tidak Tidak Boleh Dibaca Walakin Liablu Waa Karena Ini Pengecualian Ya Saya Ulangi lagi Secara teorinya Ini Semua Tulisan Wa Ya Yang Yang Diikuti Alif Maka Wanya Dibaca Panjang Kecuali Di Lima Tempat Ya Lima Kata Di Lima Tempat Liat Litatlu Liablu Liar Bua Wanablu Lanad Bua Ini Contohnya Disurah Arakdu Ayat 30 Kemudian Disurah Al-Kahfi Ayat 14 Disurah Muhammad Ayat 31 Disurah Rum Ayat 39 Dan Disurah Muhammad Ayat 4 Baik Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikutnya Ini Ada Kalimat Lakina Lakina Nah ini Lakina Naknya Tulisannya Panjang Maka Dibacanya Pendek Lakina Ini Secara teorinya Hati-hati Naknya Dibaca Pendek Jadi ketika Ada tulisan Lakina Maka Naknya Ini Dibaca Pendek Meskipun Tulisannya Dibaca Panjang Jadi Hati-hati Naknya Dibaca Pendek Ini Terdapat Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 38 Ini Ya Ini Jadi Lakina Wallahu Rabbi Ya Tidak boleh Dibaca Lakina Ini Kalimat Lakina Tulisan Lakina Ini Hati-hati Naknya Dibaca Pendek Tidak Boleh Panjang Nah berikutnya Yang bawahnya Ini kalau tadi Lakina Dibacanya Lakina Tapi kalau di bawah Kalau misalkan Menggunakan Wow Walakin Nah Kemudian Maka tetap Dibacanya Walakin Nah Hati-hati Naknya Tetap Dibaca Panjang Jadi kalau Tidak Menggunakan Wow Itu Naknya Dibaca Pendek Kalau menggunakan Wow Maka Naknya Tetap Dibaca Panjang Ya Ini Ini Cerinya Ya Nah Ini Mungkin nanti Ini Yang di Quran Cetakan Indonesia Itu ada Yang bisa Dibantu Dengan Ada Tanda Curak Ini Kalau misalkan Ini kan Tidak Ada Lakina Kalau ini Walakin Nah Berikutnya Halaman Sepuluh Halaman Sepuluh Nah Ini Ada Aturan Ketika Dia Wakof Ini Saya baca dulu Cerinya Jika Dibaca Wakof Naknya Dibaca Panjang Misalnya Al-dhununa Hunalika Ini kan Ketika Wakof Naknya Al-dhununa Wakof Kemudian Hunalika Nah Kemudian Jika Dibaca Wasol Naknya Dibaca Pendek Ya Maka Yang Dua Al-dhununa Hunalika Jadi ketika Dibasol Tidak boleh Dibaca Al-dhununa Hunalika Maka ketika Dibasol Digunakannya Enaknya Dibaca Pendek Al-dhununa Hunalika Nah Ini secara Teori Seperti itu Jadi ketika Nanti ada Yang bacaannya Misalnya Menggunakan Bacaan Yang hadir Atau cepat Ya Maka misalnya Diwasol Wasolkan Misalkan Setiap Ayatnya Itu Ya Karena Hadir Atau cepat Maka ini Teori ini Harus Dipahami Dan sampai Nanti Ketika Dibasolkan Ini Dibacanya Misalnya Wata 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 Dhununa Billahi Dhununa Hunalika Nah Itu Tidak boleh Halus Wata Dhununa Billahi Dhununa Hunalika Indahnya Dibaca Pendek Nah Ini Secara Teori Seperti ini Ya Nah Baik Sahabat Quran Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk berikutnya Ini Nah Ini juga Sama Ya Kalau Yang bawah Contoh Saja Kemudian Alapan Berikutnya Ini Hampir Sama Dengan Yang Barusan Ya Ada Teori Ketika Dia Wakof Ya Ini Juga Sama Secara Teorinya Jika Dibaca Wakof Laknya Dibaca Panjang Jika Dibaca Wasol Laknya Dibaca Pendek Sama Yang Tadi Ini Ketika Dia Wakof Misalnya Al-Rasulah Wakonu Itu Kalau Biasakan Dia Dibaca Wasol Ar-Rasulah Wakolu Ar-Rasulah Wakolu Itu ketika Dia dibaca Wasol Nah Kemudian Ini contoh Yang keduanya Ketika Dia dibaca Wakof Misalnya As-Sabi As-Sabi Rabbana Ini ketika Dia dibaca Wakof Tapi kalau Dia dibaca Wasol As-Sabi La Rabbana Ini Ini Apa namanya Contohnya Disini banyak Nah ini Contohnya Nah Ini Contohnya Ketika Dia dibaca Sama ini Ketika Nanti Baca Kur'annya Di Wasol Karena Mengambil Yang cepat Misalnya Maka Hati-hati Dengan Kalimat Kalimat Ini Bacanya Dia Beda Ketika Di Wakof Sama Di Wasol Ketika Di Wakof Berarti Dia seperti Biasa Dibaca Panjang Ketika Di Wasol Maka Dia menjadi Pendek Nah Kemudian Sahabat Pemahaman Pemahaman Saja Nanti Untuk Perlaksanaannya Menghapanya Nanti Masing-masing Dengan Melihat Apa Nanya Bukunya Bagi yang Sudah Punya Atau Bagi yang Belum Juga bisa Pesan Atau Boleh Membeli Dimanapun Karena Banyak Terkait dengan Ayat Nah Kemudian Berikutnya Halaman 12 Nah Ini ada Tulisan Samuda Maka Dibacanya Samuda Nah Ini secara Teori Yang pertama Semua tulisan Samuda Danya Dibaca Pendek Ya Jadi Semua tulisan Samuda Danya Dibaca Pendek Samuda Jika terpaksa Wakof Danya Dibaca Sukun Samuda Jadi ketika Misalkan ini Ada tulisan Ini ya Samuda Berhenti Misalkan Tidak boleh Misalkan ketika Dia wakof Samuda Tidak boleh Tapi Samuda Bila Kalau ini tadi Kalau ini Rasulah Kalau ini Samuda Ketika dia Wasol Ketika dia Wakof Ya Misalkan Ini Ini Bendingat Nah ini Ya Nah ini Ya Nah ini Yang pertama Ketika Dibaca Wasol Ala Alain Nathamudaka Faru Rabbahum Jadi Danya ketika Dia wasol Ya Dibaca Pendek Ya Jadi Ala Semua Semua tulisan Semua tulisan Danya dibaca Pendek Nah kemudian Jika terpasar Wakof Danya dibaca Sukun Misalnya Dari sini Misalkan Ka'alam Ka'alam Yarnau Fihah Allah In Nathamudak Ketika Misalkan Wakof Di situ Ya tidak boleh Ala In Nathamudak Tidak boleh Ya ini Dihosus Di kalimat Tamudak Ya Sekali lagi Secara teorinya Semua tulisan Tamudak Danya dibaca Kendek Ketika dibaca Wakof Danya dibaca Sukun Oke Ini juga sama Ya Ini sama Ya Tamudak Ini ya Tamudak Contoh-contohnya Setiap tulisan Tamudak Ini juga sama Tamudak Banyak ya Tulisannya Oke Sahabat Quran Yang di Rahmatullah Seberantah Berikutnya Mungkin ini Satu Satu lagi ya Kaitan Dengan Ininya Untuk Pertemuan Pekan ini Nah ini Berikutnya Ini ada Tulisan Salasila Salasila Dibaca Salasila Ini untuk tulisan Salasila Ini ada Ada Teorinya ini Ya Jika dibaca Wasol Lanya Dibaca Pendek Saya contohkan dulu ya Jika dibaca Wasol Salasila Ini Salasila Nah kemudian Jika terpaksa Wakof Boleh dibaca Sukun Atau panjang Satu alif Salasil Salasila Salasila Ini contohan langsung Dini ya Misalkan Yang pertama Ini Misalkan yang pertama Jika dibaca Wasol Laknya dibaca Pendek Misalnya Ketika dia dibaca Wasol Nah Kalau misalkan dia Dibaca Wakof Atau berhenti Jika terpaksa Wakof Maka ada dua Cara membacanya Boleh Disukunkan Atau boleh Dipanjangkan Satu alif Contoh disukunkan Misalnya Inna A'tadna Lil kafirina Salasil Lil kafirina Salasil Itu boleh Satu Atau Dipanjangkan Satu alif Ya Inna A'tadna Lil kafirina Salasil Lil kafirina Salasil Itu ketika Dia Wakof Ya Ketika dia Wakof Maka ini Sekali lagi Sejahteri Ketika dia Wasol Laknya Dibaca Pendek Tapi ketika Dia Wakof Ada dua Cara Boleh Laknya Disukunkan Boleh Laknya Dibaca Panjang Satu Satu Alif Ya Baik Sahabat Quran Ini Rahmatullah Subhanallah Ini Berikutnya Yang Bawah Ini Apa Namanya Materi Terakhir Di Hari Ini Insya Allah Akan Kita Lanjut Ke Pakan Depan Untuk Materi Sebelum Yang Belum Insya Allah Satu kali Pertemuan Lagi Secara teori Akan Tersampaikan Semua Nah Kemudian Yang Berikutnya Ini Ada Lafat Kowariro Kemudian Ada Wakaf Kowariro Ini Secara teorinya Jika Wakaf Di Akhir Ayat 15 Nah Maka Ini Ayat 15 Supaya Nanti Langsung Faham Jika Wakaf Di Akhir Ayat 15 Rok Dibaca Panjang Misalnya Ini Ayat 15 Jika Wakaf Ini Seperti Biasa Kowariro Nah Kemudian Awal Ayat 16 Rok Dibaca Pendek Nah Ini Rok Ini Nah Rok Ini Nah Rok Ini Awal Ayat 16 Rok Dibaca Pendek Misalkan Ini Kanat Berhenti Seperti Biasa Kemudian Langsung Sini Awal Rok Mil Fil Bloh Awal Rok Mil Fil Bloh Nah Ini Berarti Apa Namanya Rok Dibaca Pendek Yang Ketiga Jika Dibaca Wasol Kedua Rok Dibaca Pendek Ya Jadi Ketika Nyesekan Ini Dilanjut Ini Wasol Maka Ini Rok Ini Rok Yang Sebelum Ayat Sama Rok Ini Dibaca Pendek Misalnya Kanat O War Rok War Rok Mil Fil Bloh Nah Sekali Kanat O War Rok War Rok Mil Fil Bloh Nah Ini Ketika Dia Dibaca Wasol Nah Kemudian Yang Keempat Jika Wakob Di Kow Rok Yang Kedua Rok Dibaca Sukun Nah Ketika Wakob Di Sini Ya Ketika Wakob Di Sini Ya Ketika Wakob Di Sini Maka Rok Nya Ini Dibaca Sukun Misalnya Ketika Wakob 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 Kanat Kowar Rok Waw 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 Sekali Lagi Wakob Waw 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 Berhenti Disini Tidak Boleh Waw Waw Berhenti Disini Ayat Waw 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 Tapi kalau berhenti di kowarir yang kedua, maka rohnya disukunkan. Kowarir. Saya ulangi lagi. Untuk teori yang pertama, jika wakob di akhir ayat 15, rohnya dibaca panjang. Kowarir. Jika awal ayat 16-nya, rohnya dibaca pendek. Kowarir. Nah, kemudian jika dibaca waso, kedua rohnya dibaca pendek. Kowarir, kowarir, miu filthoh. Yang keempat, jika wakob di kowarir yang kedua, rohnya dibaca sukun. Kowarir, kowarir. Nah, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah SWT. Untuk pertemuan yang pertama ini terkait dengan ayat-ayat gowarir, untuk sementara itu saja mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, ini terkait dengan halaman yang 14. Ini sebetulnya kolom latihan. Ini kolom latihan. Apa namanya kolom latihan, nanti ketika bapak dan ibu sudah menghafal atau mempelajari, Nah, di sini dilatih ingatannya. Misalnya, ini dibaca panjang atau pendek ya? Ini panjang-panjang atau pendek ya? Saya akan disekan ini. Ini anak. Ini juga panjang pendek. Ini apa namanya latihan-latihan. Baik, masih ada waktu 10 menit untuk barangkali mawas ada yang mau ditanyakan atau mau mencoba untuk mempraktekan dari bapak dan ibu. Disilahkan. Saya depik barangkali. Oke, kita berhubungannya di Ramadullah. Jadi, kita disampaikan tentang teori-teori ayat-ayat berikutnya. Jadi, ayat-ayat berikutnya tidak ada teori khusus ya. Kecuali untuk dihafalkan. Dan tidak ada. Jadi, untuk dihafalkan maka untuk apa-apa nya perlu mendapatkan kitabnya. Nah, bila sahabat beran ingin mendapatkan kitabnya bisa pesan langsung ke GNS. Ataupun bisa beli di toko-toko kitab yang terdekat. Jadi, kita tidak memaksakan untuk harus ada kitab yang dari GNS. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Mungkin bila ada sahabat Tuhan yang ingin penasaran menanyakan terkait dengan ayat-ayat kurif ini. Silahkan. Bisa di-unmud saja untuk week-nya. Insya Allah, bila sahabat Quran ingin mendapatkan ulangannya. Insya Allah, kita akan putar di channel Lenterah Umat ini. Saat ini sengaja tidak saya siapkan langsung. Agar kita nanti bisa sama-sama mengulang kembali di channel Lenterah Umat. Baik, apa namanya, kalau ada yang sudah hafal ya, boleh kalau untuk mencoba yang halaman 14 ini, memperktikan ininya, ini cara bacanya sesuai dengan yang ini. Mungkin yang sudah dulu ya, yang sudah dulu apa namanya. Karena ini adalah rangkuman dari halaman-halaman sebelumnya. Halaman 1 dengan halaman 13. Nah, di halaman 14 ini adalah rangkuman latihan. Banyak kali ada yang mau mencoba untuk ini, salah nggak apa-apa. Jadi, jangan takut salah, karena kita pembelajaran. Oke. Silahkan Bapak dan Ibu, ada yang mau mencoba. Abu Wildan. Kumha, Dhamma. Alhamdulillah. Saya kesat. Alhamdulillah. Barangkali mau mencoba halaman ini, untuk mencoba sudah hafal, kalaupun berapa, nggak apa-apa, yang hafal saja saja. Insya Allah, saya coba. Ya. Untuk, karena tadi saya terlambat masuk ya, jadi belum sempat mendengar penyelasan tentang di Ana ini. Oh, iya, iya. Yang saya tahu kan di kitab, di Al-Quran, mushab, musmani, setiap anak, ada, biasanya ada gulatan lonjong, atau ada sofiil mustafil, kalau dibaca panjang dan lain-lainnya. Karena ini tidak disertakan, ya, saya akan coba, ya, panjang apa pendeknya, saya kurang paham. Siap, ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Nah, sekarang wakob dulu, wakob dulu. Ya, kalau wakob ya. Langsung. Sekarang wasol. Masol. Sekarang di wasol. Masol. 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 Oke, sekalang, wakob dulu. Bila. Rabbana. Asabila Rabbana. Oke. Samuda. Nah, kalau misalkan dia wasol gimana? Kalau wasol. Kalau wakob, harusnya mati kan ya? Samuda. Iya. Kalau wakob, tamuda. Kalau wasol berarti? Samuda. Samuda. Ya, gitu, betul. Ya. Berikutnya, salah sila. Sudah. Salah sil. Atau bisa dua. Wakob dulu, wakob dulu. Oh, ya. Yang pertama, wasol, wasol. Wakob. Salah sila. Itu wakob kan bisa dua ya? Iya, wakob. Iya, satu. Terus? Terus kalau yang satu lagi wakob? Salah sil. Iya. Sekarang kalau wasol. Masol. Salah sila. Salah sila. Iya, bagus. Alhamdulillah. Berikutnya. Yang wakob dulu ya? Iya, wakob dulu. Kowariro. Lanjut ini. Kowariro. Nah, ini wasol. Kalau di wasol? Iya. Kowariro, kowariro. Nah, sekarang kalau wasol, wakob-wakob di sini? Di kowariro yang kedua? Ini yang pertama di wasol ya? Iya, yang pertama di wasol. Kowariro, kowariro. Hmm, gitu. Sudah, salah ya. Sekarang ini? Yang ini asap. Oh, boleh ya. Anasi. Wakob? Yang wakob betul ya? Iya, ini boleh wakob. Ini yang ininya anaknya ya. Oh, yang anaknya. Anaknya. Jadi ini panjang pendek ini? Panjang bener. Iya, panjang. Betul. Mencualian. Berikutnya? Malaihim. Iya. Ini? Lian buah. Iya. Ini? Pak anak. Kalau wakob. Nah, ini. Ini? Ini? Ini wakob-wakobnya nanya. Iya, iya, wakob-wakob. Wakob berarti kalau wakob panjang? Pak anak. Kalau wakob berarti dia? Iya, wasol? Kalau wasol pendek. Pak anak. Iya, betul. Terus? Wana beluwa. Iya. Malaihim. Malaihim. Iya. Mi atai ini. Oke. Saya kira ke bawah. Berarti Abi Wadan sudah lulus. Alhamdulillah. Oke. Yang lain pernah kalian mau ada yang mencoba? Oke. Terima kasih, Ustaz. Iya, iya. Sama-sama. Oke. Saya kira kalau gak ada yang lain mudah-mudahan nanti bisa dihafal sendiri. Yang penting secara teorinya sudah dipahami. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Depi. Dari CS. Suku Pesekian, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sahabat Quran yang diramati Allah. Kita sebenarnya masih ada waktu sekitar dua menit lagi. Jadi, kepada sahabat Quran. Mungkin insya Allah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Suryana. Kita bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan menjadi penambahan yang baru bagi kita. Yang mungkin awalnya membaca sesuai dengan kuruf ya. Sesuai dengan apa yang tertulis. Ternyata memang dalam ayat-ayat kuruf ini ada pengecualian terhadap ayat-ayat tertentu. Insya Allah dan ayat ini harus tentu harus kita apa. Bagaimana makanya tentu kita harus memiliki. Kitabnya ya. Kitab kurufnya. Bisa sahabat Quran dapatkan di GMS. GMS ataupun bisa dapatkan langsung di toko buku terdekat bila ada yang di luar kota. Baik, sahabat Quran yang diramati Allah. Mungkin karena waktu pula yang tidak mengizinkan kita pas ada di 6.30. Kebenaran apa yang kita kaji kali ini bermanfaat bagi susu untuk Al-Ustaz Suryana. Bagi kita semua yang mengantikan. Dan saya Muhammad Sugiato mohon maaf bila ada segala kekurangan. Bila itu topik waldaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.